Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjelang detik-detik mudik sekarang tanggal 19 April hari ke-28 Ramadan menjelang sahur jam 3.45 menit kita akan bahas tentang masih saham IPO yang saya lagi pelajari masih berkutat di saham FWCT personal alih daya, CIP dan lain sebagainya yang fokusnya mempelajari karakteristik dari saham IPO ataupun dampak dari IPO ada yang meroket ada yang malah turun di bawah IPO saya ingin tahu jadi ini sekedar sharing saja pengalaman saya mempelajari karakteristik dari aneka tingkah laku dari si saham ini nah ini kali ini saya akan bahas saham CIP karena ini yang sudah nongol audit reportnya audit report 2022 si CIP ini dan memang kinerjanya cukup bagus ya bagus banget dibanding dari 2001 kenapa? karena ada dampak dari merger antara indosat dan 3 nah ini nih jadi dampak merger indosat 3 ini ternyata berdampak pula kepada si PT siapa? si CIP ini ya kenapa? karena orderannya yang tadinya cuma buat hasinsen buat kartu 3 dia juga ketiban dari orderan produk mergernya jadi customer indosat sim card indosat dia kebagian juga ya oke pertanyaan mendasarnya ini nih ya kita bahas tentang saham CIP saham IPO yang sangat fenomenal karena naiknya lebih dari 900 bahkan 1000% kali ya dari harga seratusan sekarang 1700 nah apakah ini masih layak untuk kita beli sekarang atau harus nunggu atau gimana dan kenapa ini sampai fenomenal gini ini yang agak menarik nih ya saya agak penasaran nih sangat tertarik buat investasi di saham CIP cuma apakah di harga sekarang ini aman atau bagaimana nah itu yang jadi pertanyaan ya jangan sampai kita beli di saat harga yang ketinggian gitu padahal fundamentalnya nggak nggak mencerminkan harga yang seperti tertera di pasar takutnya ketika kita beli malah jadi merosot longsor ya jadi si CIP ini PT Pelita Teknologi Global ini adalah produsen kartu SIM card ataupun smart card ya nggak cuma untuk telepon seluruh tapi juga untuk bisa digunakan buat perbankan mayoritas saat ini pelanggannya adalah PT Indosat Hansen gitu ya jadi merger dari Indosat dan Tri Hansen sehingga kinerja 2002 nya cukup melonjak labaknya dari berapa tuh 5 atau 4 miliar jadi 9 miliar gitu nah core bisnis lini usahanya adalah selain SIM card ini juga ada interface software untuk core banking nah ini yang dijual dia kepada BCA meskipun sangat minim sekali revenue dari Indosat ini 99% yang ke BCA cuma dikit jadi nggak usah digembar-gomborkan terlalu banyak gitu ya dia dapat orderan dari BCA karena masih minimalis sekali gitu nah yang jadi pertanyaan saya ini gitu ya kok bisa harga si CIP ini ini sebanding dengan harganya bank BRI bank apa bank syariah gitu ya bank si Brice di 107 1700an gitu ya padahal labanya kalau kita compare laba lah ya si CIP cuma 9 miliar laba BRI Brice ya bank syariah Indonesia itu 1 triliun gimana menerangkan ini nih ya yang satu labanya 1 triliun sehingga nanti kalau bagi-bagi dividen pastikan dividen per share ini lebih gede ini ya dibanding CIP karena kita tujuannya kan gajian burat dividen gitu ya jadi kita harus ngincel yang kira-kira dividennya paling banyak nah ini pertanyaan terbesar saya di gimana bisa harga CIP itu sebanding dengan Brice di 1700an nah ini yang mau kita explore buat PR selama libur lebaran gitu ya etat rangkan lah gimana ceritanya labanya cuma 10 miliaran kurang sama di komparasi yang 1 triliun bisa menjadi harganya sama kenapa karena kita buat saya beli sahamnya motivasinya buat hunting saham-saham yang layak buat kita koleksi gajian dividen gitu ya jadi jangan sampai kita beli tapi nanti gajian dividennya kecil kok tidak ada teman-teman sebentar sebentar ada dimana dia explore mungkin disini kita lihat dulu jadi balik lagi ke tujuan awal kenapa kita harus beli saham gitu ya waduh ini bukannya enggak ada nih sudah lah kita pakai yang FVCT lah ya kita FVCT jadi kita akan balik ke roadmap nya buat apa sih kita main bukan main saham buat apa tujuan kita investasi saham ini jadi balik lagi kesini bahwa tujuan utamanya adalah biar bisa gajian dari dividen jadi kalau kita ngincer tujuan investasinya gajian dari dividen maka balik lagi nih kita harus beli saham yang memang bisa menjamin gajian dividen nya juga gede nah gajian dividen itu dari mana balik lagi dari si ini nah dari labanya kan kalau kita beli dengan harga yang sama kemudian yang satu labanya cuma segini yang satu labanya triliunan kira-kira dividen nya bakal yang itu kalau motivasinya dividen ya tapi kalau motivasinya trading capital gen ya itu beda cerita ini saya sharing bahwa faktor laba ini menjadi penentu apakah saya sudah saatnya beli si chip ini atau harus menunggu perkembangan selama beberapa bulan ke depan gitu ya sampai log period si chip ini selesai gitu ya kenapa karena ini masih tanda tanya besar kenapa dia sampai meroket seperti ini padahal labanya cuma segini dan lain sebagainya gitu ya nanti kita explore satu persatu ya kira-kira yang berpotensi menyebabkan chip ini meroket apa sih gitu ya oke kalau dari sisi bisnis ini sangat prospek kalau saya kita lihat disini indosat dan tri merger itu punya pelanggan sekitar 100 juta pelanggan setengah dari populasi warga Indonesia jadi kalau perkembangan teknologinya ganti internet ganti paket datanya ganti nah berarti orderan ke si chip itu juga akan sejalan dengan si indosat ini tapi dibalik prospek ini juga ada ada apa namanya kalau di swat ada weakness nya juga kenapa karena indosat tri ini indosat harsinsen waredo ini satu-satunya customer si chip kalau indosat putus kontrak ke chip ewas salam gitu oke sekarang balik lagi kesini nah ini menarik teman teman saya ada sharingan di stockbit ada informasi ini ini penting banget kenapa ternyata bos peak sekuritas jadi pengendali saham chip yang naik 1000% nah ini berita ini di eksplorasi ya tolong di eksplorasi lebih lanjut ada hubungannya enggak kepada kenaikan harga ini kenapa ya sebagai bos sekuritas ya dia ngerti dong gimana caranya menaikkan harga saham chip yang mana dari sisi laba dia sekian sepersekian kali dari si bank syariah ini nah ini menarik ya apakah apa karena ada pengendali saham chip dia akan mempertahankan harga si chip di 1700 ini sampai lock up period atau gimana nah ini juga bisa jadi peluang gitu ya kalau kita melihat kenaikan ini bisa dimanfaatkan ini PR terbesar untuk kita eksplorasi bersama teman-teman ya karena kalau yang jadi apa ya namanya bukan insider trading tapi ya dia punya kepentingan untuk menaikkan si saham ini biar saham yang dia punya ketika nanti lock up period bisa dia jual dengan harga tinggi kan setelah dia jual harga tinggi ternyata kinerjanya cuma 10 miliar nah what next gitu ya what happen gitu ya etat terangkan lah gitu teman-teman jadi waspada ya waspada waspadalah kenapa ya balik kesini ajalah logika realita dan ya pakai akal sehat juga gitu ya yang satu labanya 10 miliar yang satu satu triliun kenapa bisa harga sahamnya sama gitu teman-teman ya ya ini disclaimer aja bukan berarti harus beli harus tidak beli tapi ini belajar mengeksplore belajar literasi keuangan saya juga pemula jadi ketika mau ingin beli tapi ini saat yang tepat atau enggak gitu ya nanti kita lihat dari sisi finansialnya seperti apa di audit tripod 2002 ini tapi yang jadi pertanyaan mendasar kayaknya ini teman-teman yang mau beli saham chip atau sekarang pegang saham chip ini harus bisa menjawab ini kenapa laba sekian ini sekian harganya sama nah gitu kalau ini yakin ya cingcai hold untuk jangka waktu yang lama gitu ya atau nambah lagi selama kita bisa punya jawaban gitu nah yang kedua ini fakta yang kedua adalah pengendali saham chip dia punya background sebagai boss di peak sekuritas gitu ya ini juga pasti ada benturan kepentingan sehingga fakta di lapangan si harga chip ini sampai meroket sampai kena suspend dua kali itu juga catetan ya teman-teman ya jangan menafikan fakta-fakta yang terjadi di balik fenomena meroketnya si saham chip ini ya fakta satu adalah ini laba satu laba dua di komparasi yang kedua berita tentang boss peak sekuritas jadi pengendali saham chip dan yang ketiga adalah dua kali kena suspend ya jadi secara otoritas bursa efek jakarta otoritas bursa sudah ngasih warning bahwa ini ada sesuatu yang patut dicurigai gitu ya silahkan dipelajari aja apakah memang kecurigaan itu mendasar atau cuma curiga saja gitu ya jelas gak ikut cuan gitu sih nah yang jadi pertanyaan kedua adalah kapan harus mulai nyicil si chip ini apakah di harga 107 1700 ini ini sudah layak untuk kita mulai nyicil atau bagaimana ya karena kalau kita pakai angka audit 2002 yang baru rilis dengan labanya 9,3 miliar kemudian jumlah sahamnya berarti ini yang belum IPO kira-kira book value ini segini kalau hitungan saya benar enggak kalau kita bagi dengan book saham yang setelah IPO ya setelah sebanyak 200 jadi 600 ditambah 200 pembaginya 800 maka book value price to book value ini bakal lebih gede lagi over value banget sih sebenarnya gitu nah ini dari sisi bisnisnya jadi si chip ini ya sama-sama kita tahu bergerak dalam bidang teknologi industri smart card jadi buat apa namanya imane juga bisa buat smart chip seperti ini juga bisa jadi memang sebagai perusahaan yang berbasis teknologi mungkin gitu ya komparasinya ke perusahaan teknologi lain yang memang price book value nya bisa belasan kali gitu ya oke ya pertanyaannya juga masih ini masih wajar atau enggak nih dari sejak harga 500 saya selalu bertanya ini harganya wajar atau kagak setelah 1700 masih bertanya juga bukan ikutan beli ya ya itulah karena ada ada semacam apa ya ganjelan gitu ini kok bisa naikin takutnya ke jeblos gitu ya dari sejak berapa nih harganya 1600 IPO tiba-tiba jadi 1700 naik 1000% itu tanda tanya besar oke nah yang menarik nanti kita bahas tentang ini teman-teman ya apa namanya kinerja dari 2002 gitu ya 2002 nah ini jangan lupa juga fakta bahwa dia pernah di suspensi ya dua kali kena suspend ini juga hati-hati ini ketika naik dia kena suspend jangan sampai nanti ketika turun kena suspend juga nggak bisa kita jual wassalam denger-dengar sih kalau udah dua kali di suspensi kemudian kena suspensi yang ketiga kali maka periode locknya itu bakal lebih lama katanya teman-teman ya jadi uang kita bisa nyangkut ketika si chip ini kena suspend yang ketiga kali ini beter atau enggak saya kurang paham juga ya oke valuasinya segini nah ini resiko dari sisi bisnis ya ini perjuni mayoritas revenue adalah dari indosat di 2002 juga atau 2003 mungkin posisinya sama ya mayoritas pendapatan masih dari indosat nah ini yang audit 2002 desember total celsi chip ini meningkat meningkat dari 66 miral ke 147 ini bagus banget ya jadi memang kinerjanya moncer gitu ya tapi apakah itu harus diimbangi dengan kenaikan harga yang 1000 kali nah itu tanda tanya ya oke kayaknya itu aja dulu teman-teman ya nanti udah mau sahur soalnya nanti kita bahas lagi tentang detailnya ya kita dapat data seperti ini nanti kita explore satu persatu dari tiap tiap pos kayak ini nih meskipun kinerjanya naik tapi kok cashnya ini cuma 97 doang gitu ya aneh juga nih si chip ini cash tapi ini sebelum dana IPO masuk ya jadi tenang aja ini per Desember per Desember per Desember nah ini per kapan ini per Juli nah ini dia per Desember 2002 ke 2001 kalau dari sisi cash ini short cash banget ya cuma 97 juta gitu ya tadi 2,5 jadi tinggal 97 ini kenapa nih nanti kita ekspor yang yang keduanya dari sisi piutang ya piutang ini kebanyakan ke Indosat karena memang penjualan terbesarnya ke Indosat wajar ya jadi di 2001 ke Hassinsen 3 kemudian di 2002 setelah merger Indosat Oredo Hassinsen maka piutangnya berganti entitas menjadi Indosat Oredo Hassinsen 3 gitu ya 17 miliar piutangnya dari 147 miliar berarti berapa 10%an ya yang belum dibayar gitu dan ini kita lihat dari 17 miliar ini cadangan lawasnya cuma 70 juta jadi artinya piutangnya ini ya relatif lancar terus ya karena perusahaannya mungkin customer bonafit tidak kemungkinan tidak terbayarnya agak kecil ya jadi dari 17 miliar yang dicadangkan cuma 70 juta relatif aman lah ya nah meskipun seperti itu karena ini adalah ada catetan ya karena pelanggan terbesarnya itu Indosat maka si chip ini punya resiko ketergantungan atas pelanggan cuma satu pelanggan saja jadi kalau indosat kurang puas ada problem ini bisa bermasalah gitu ya kenapa karena bisa kehilangan omset atau ya kehilangan orderan gitu kinerjanya di tahun-tahun depan kalau indosat putus kontrak ya wassalam juga oke itu saja sampai sini dulu nanti kita lanjutkan kita sahur dulu yang penting pertanyaan PR yang akan saya fokuskan ini kesini ya untuk belajar tentang fenomena ini kenapa yang fundamentalnya labanya cuma 9 miliar yang 1 1 trilun kok harganya bisa sama gitu ya etat terangkan lah oke yang keduanya ini juga apakah ada dampak ada apa namanya ada korelasi antara si bos pik sekuritas yang jadi pengendali saham ini dengan kenaikan harga saham si chip yang fenomenal sebelum periode lock up berakhir oke itu saja kira-kira teman-teman ya selamat sahur wassalamualaikum wr. wb abarakatuh